Pimpinan yang kami muliakan, rekan-rekan Komisi 8 yang kami cintai, Pak Menteri, Pak Wakil Menteri, beserta seluruh jajaran yang kami banggakan. Sebelumnya kami ingin menyampaikan selamat kepada Pak Menteri yang Alhamdulillah mendapatkan kepercayaan duduk sebagai menterinya orang-orang yang berkebutuhan di Republik ini, orang-orang duafa, orang susah, orang miskin, orang-orang yang seharusnya mendapatkan hak dari apa yang menjadi komitmen pemerintah terkait dengan pengentasan kemiskinan. Begitu pula senior saya Pak Wamen, selamat. Mudah-mudahan bisa bersinergi dengan Pak Menteri dalam menjalankan tugas-tugas kerja-kerja di Kementerian Sosial. Saya dari fraksi Partai Menasional ingin menyampaikan apresiasi kepada Pak Menteri beserta seluruh jajaran berdasarkan angka yang kami dapati bahwa kemiskinan ekstrim ini turun menjadi 0,83 per Maret 2024 dari 1,12 per Maret 2023. Saya kira ini tidak lepas daripada proses kerja-kerja Kementerian Sosial di lapangan dalam rangka memberikan yang terbaik kepada masyarakat kita khususnya yang membutuhkan. Dan kalau saya boleh menilai pimpinan dari berbagai pemaparan Menteri dan juga Kepala Badan Mitra Kerja Komisi 8 saya kira pemaparan Gus Menteri Sosial ini termasuk yang paling cepat, tepat, padat, dan paripurna gitu. Artinya apa? Beliau ini dengan gaya Jawa Timuran ini tidak berbelit-belit dalam menjelaskan program maupun juga anggaran. Nah, saya kira kita butuh sosok yang seperti ini gitu. Sehingga tidak ada hal-hal yang kemudian apa namanya menjadi pertanyaan-pertanyaan tersembunyi di antara kita baik Komisi 8 maupun internal kemensos itu sendiri gitu. Tadi berbagai persoalan dan juga konflik-konflik interest baik DAPIL maupun secara global di Republik ini sudah disampaikan oleh rekan-rekan Komisi 8 saya hanya fokus pada dua poin saja Pak Menteri izin yang pertama realisasi anggaran tahun anggaran 2024 Pak Menteri di sini jelas tertulis bahwa pagu 76 triliun ini baru terrealisasi 56 triliun artinya masih ada selisih kurang lebih 20 triliun ini bukan angka yang kecil saya ingin menguatkan saja tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Sri kalau saya tidak keliru dari Nasdem Ibu Sriulan bahwa jangan sampai kemudian 20 triliun ini menjadi harapan warga masyarakat yang berhak ini kemudian menghadapi persoalan-persoalan yang seharusnya tidak dihadapi oleh mereka baik itu terkendala dengan sistem perbankan atau kalau kemudian melalui pos ada hal-hal yang rumit yang kemudian yang seharusnya bisa segera didapati tetapi tidak didapati oleh seorang-seorang kita yang seharusnya menerima ini perlu perhatian khusus Pak Menteri karena tinggal kurang lebih satu bulan sekarang sudah tanggal 12 kalau saya tidak keliru artinya ini paling lambat 20 Desember sudah harus selesai jangan sampai nanti di lapangan ada lagi persoalan-persoalan yang seharusnya tidak perlu terjadi terkait dengan realisasi anggaran itu sendiri yang kedua Pak Menteri izin pimpinan saya langsung saja karena tadi pimpinan sudah menyampaikan tidak usah berbahasa-bahasi karena banyak sekali yang saya kira kurang lebih template persoalannya mengenai data verifikasi validasi dan lain sebagainya ini di dapil saya Pak Menteri ini ada foto saya jangan lihat foto sayanya ini ada di sebelah saya Pak ini anak yang ada di Jakarta Barat Pak Pak Menteri beliau ini punya saya sebut penyakit selebral palsi kalau saya tidak salah itu ini terkait lumpuh otak saraf otot dan lain sebagainya Pak ibunya ini hanya kalau saya sebut ya pekerja serabutan yang seharusnya ini masuk dalam data penerima bantuan sosial Pak saya tidak paham apakah ini masuk dalam PKH apakah bantuan beras apakah bantuan panganon tunai atau BLT dan lain sebagainya tapi intinya satu pun bantuan dia tidak dapat ini di dapil saya Pak Menteri nah tadi saya menguatkan yang Pak Hosni sampaikan mudah-mudahan Pak Hosni gak nunjukin foto karena kalau Pak Hosni nunjukin foto bahan saya habis Pak gitu nah kebetulan kami bawa gambarnya Pak nah itu satu Pak misalnya ini kasian Pak ini jalannya ngerangkak Pak Menteri saya nangis waktu lihat ini Pak Pak Wamen saya nangis Pak anak ini semangat Pak pengen sembuh dia bukan butuh kursi roda Pak butuh apa penyanggah kaki itu loh Pak untuk berdiri karena dia sekarang sedang mengikuti apa namanya treatment apa namanya itu apa namanya itu apa fisioterapi Pak Pak Menteri kasian Pak kami hanya bantu seadanya Pak jadi kalau tadi disampaikan itu benar sekali jadi DTKS data-data yang disampaikan ini mohon maaf kami bingung ini yang bermain yang meng-input ya oknum karena kita tidak bisa bilang ini kesalahan murni apa kita generalis kita generalisir ke kementerian sosial Pak ini karena melibatkan ada RT ada RW ada kelurahan kecamatan mungkin kalau di desa ya perangkat desa ini aduh saya tahu pimpinan ini Pak Menteri ini orang yang sangat jiwa sosialnya tinggi sekali Pak paham saya beliau ini dekat dengan rakyat Pak dekat dengan rakyat tolong teman-teman jangan curiga dulu ini program belum ada ini ini karena memang saya kenal beliau aja Pak 15 tahun Pak Maman 15 tahun dengan beliau ini beliau ini jangan kan ke orang miskin Pak ke orang sukses saja beliau ini bagi-bagi rezeki Pak ya buktinya band saya dulu sering banget dipakai sama beliau Pak jadi itu tadi artinya ini sebagai gambaran Pak Menteri izin 1 menit seperti ini Pak dia menerima harusnya menerima apa namanya dia punya kartu lansia Pak tapi tiba-tiba kartunya dibukukan Pak Menteri ini apa ini masalahnya nah nanti kita cek ini saya bisa antar Pak Menteri langsung ke rumahnya Pak iya tapi nanti aja 2028 Pak lo enggak maksudnya jangan sampai kita juga dianggap sebagai oknum Pak Maman kita ini enggak berani masuk-masukin data palsu gitu loh cukup cinta yang palsu ikin loh Pak izin Pak ini saya hanya bawa beberapa aja Pak ini anak 11 tahun Pak tapi dari usia 1 tahun enggak bisa jalan Pak terlihat sekilas ini normal Pak ini juga nangis-nangis Pak gitu loh ini ada foto yang sebenarnya saya gendong tapi kok enggak dikirim ke saya nah yang terakhir Pak ini tadi saya ingin Pak Husni rumah ini Pak cara ngukur orang ngukur ini pimpinan ngukur orang sejahtera apa enggak ini dari lampunya Pak ini lampunya terang betul Pak tapi ini nerima terus Pak bahkan dobel-dobel Pak Menteri bisa diantar juga DKI ngasih kita ngasih hampir semua ini Pak tapi saya mau tutup namanya saya enggak enggak nanti disangkai tapi nanti saya laporkan ke Pak Menteri kira-kira atau misalnya Direktur yang terkait nah artinya Pak ini terakhir Pak ini Pak coba lihat pimpinan rumahnya Pak apalagi yang terbaru yang viral ini Pak yang 13 orang satu rumah itu Pak itu kebetulan di Jakarta kan Pak coba di mana di mana kita ini Pak kita punya hati ini Pak kita bicara hari ini data terpadu data yang mana datanya siapa ini loh di depan mata kita ini loh Pak tadi Pak Menteri bicara tentang anak jalanan mohon maaf Jakarta ini di jalanan masih banyak itu harus kemana anak-anak itu gitu ada yang penjual bunga pimpinan ya kan jual tisu malah kadang-kadang massa nah kalau kemudian ini merupakan apa namanya bagian daripada modus yang mengarah pada eksploitasi anak ini Kementerian Sosial punya punya tanggung jawab moral Pak untuk berkoordinasi dengan saya enggak tahu apakah pemerintah DKI misalnya pemerintah daerah dalam hal ini Satpol PP selaku penegak perda dan seterusnya dan seterusnya tapi enggak mungkin lah kita ini ngajarin Pak Gus Ipul ini berenang orang beliau ini sudah betul-betul berada di garis rakyat gitu loh didampingi dengan Pak Wamin yang aktifis sosial saya kira ini pasangan yang paling komplit di Kementeriannya Pak Prabowo ini Pak ditunjang lagi dengan kerja-kerja para Sekjen dan Dirjen dan turunannya mudah-mudahan Kementerian Sosial ke depan semakin kuat gitu nah oleh itu Pak Menteri pimpinan sebagai penutup sekali lagi kami ingin menyampaikan terima kasih tentu Pak Menteri ini yang ada di kepalanya banyak sekali hal-hal yang harus diselesaikan Pak pada prinsipnya kami dari Partai M Nasional siap berkolaborasi Gus Men seperti yang dulu saya selalu siap Pak iya dan saya kira secara umum Komisi 8 juga siap bersinergi dengan Kementerian Sosial untuk membantu kerja-kerja ini supaya lebih baik saya kira itu saja terima kasih banyak pimpinan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh